Baik, masih bersama saya Nipo Manggala dari www.office.campusrahasia.com Baik, pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana cara membuat presentasi sederhana Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Nah, disini sudah ada aplikasi PowerPoint ya Dan saya sudah menyediakan sebuah slide presentasi yang saya buat waktu kuliah dulu Jadi, waktu kuliah dulu ada namanya mata kuliah komputer dan masyarakat Kami diberikan tugas untuk memberikan sosialisasi Sosialisasi itu berhubungan dengan komputer gitu Jadi, kami pada waktu itu memilih memberikan sosialisasi di sekolah Pada waktu itu sekolahnya adalah sekolah SD Nah, jadi untuk membuat slide presentasi di sekolah Maka, kita harus membuatnya menarik Menarik dalam artian Kita harus membuat slide presentasi ini disukai oleh anak-anak gitu Makanya, pada waktu itu kami membuatnya dengan gambar-gambar seperti ini gitu ya Namun, pada video tutorial kali ini Saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat presentasi yang sederhana gitu ya Ini sebagai dasar-dasar Anda untuk membuat presentasi gitu Jadi, saya ingin mengajarkan dasarnya dulu gitu Nanti untuk menu insert gambar, insert apa itu mungkin pada video tutorial yang ketiga ya Saya akan mengajarkan kepada Anda Kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana mendesain layout Mengatur font Lalu, mengatur balet Dan lain-lain gitu ya Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Maksud saya, langsung saja kita buka dokumen baru ya Dengan menekan ctrl N Oke, disini sudah ada halaman kosong dari Microsoft PowerPoint Langkah pertama kita adalah Kita perlu menentukan warna dari layout yang kita buat gitu Disini caranya Seandainya kita berada pada menu home Kita klik desain Lalu klik tampilan Temes atau layout yang kita inginkan Modelnya gimana gitu ya Warnanya gimana gitu Disini kan sudah banyak sekali ya tersedia ya Ada yang seperti ini Ada yang seperti ini gitu Tinggal kita memilih mana yang kita suka gitu Oke, saya akan coba memilih ini ya Kemudian disini Saya akan coba buat judul Judulnya adalah Pengenalan komputer Bye Niko Manggala Oke Ini perlu kita Jika seandainya Anda ingin ini ya Mengedit font ini Caranya dapat dilakukan dengan memblok Memblok ya Kemudian Kita klik home Lalu pilih Jenis tulisan yang kita inginkan Saya akan coba memilih impact Kemudian untuk ukurannya Bisa di klik disini ya Apakah 44 Atau 48 Atau 54 Bisa dipilih disini Saya akan coba memilih 48 aja ya Kemudian juga bisa memilih Apakah ingin tebal atau tidak gitu ya Kemudian warna juga bisa kita pilih disini Warna misalnya kita memilih warna Misalkan warna coklat ya Oke Seperti itu Kemudian untuk tulisan Nama pematerinya Kita kasih warna Biru tua Dan jenis tulisannya kita ganti dengan Berlin sans FB ini aja ya Oke Kira-kira seperti itu Untuk Tampilan awalnya Nah Selanjutnya jika Anda ingin merubah layoutnya mungkin Anda kurang Mungkin disini layoutnya menurut Anda kurang ya Anda bisa lagi customize Misalkan Anda pilih Ini misalkan ya Anda bisa lagi customize menjadi Warna ini Warna ini Ini kan terkesan lebih Lebih ini ya Lebih wah gitu ya Disini ada banyak pilihan Atau bisa juga menggunakan warna Gradient fill Ini Misalkan ini ya Pengenalan komputer by Nico Manggala Seperti itu Ini tergantung Anda ya Tergantung selera Anda Mana yang Anda suka gitu Tapi terus terang saya Lebih suka yang seperti ini gitu Jika Anda ingin Menge-apply to all Artinya jika Anda ingin menerapkan Format background seperti ini Untuk seluruh Slide Anda Anda klik apply to all Namun jika tidak Anda klik close saja Maka yang akan berubah Hanyalah slide pertama saja gitu Oke kita klik close Namun Jika Anda ini ya Pengen yang lebih wah lagi Anda bisa juga Mengklik format background Lalu klik Picture or Textile Fill Disini juga Ada banyak pilihan ya Pilihan tekstur Maksud saya Bisa juga Ingin Menggunakan ini Juga bisa Menggunakan ini Juga bisa gitu Tergantung Anda ya Mana yang Anda suka gitu Misalkan kita menggunakan itu ya Kita tekan F5 Pengenalan komputer Pengenalan komputer by Niko Manggala Namun saya rasa kurang bagus ya Kita gunakan Desain standar saja ya Karena ini pengenalan biasa Tidak perlu terlalu Ini wah ya Untuk tahap awal ini ya Yang penting Anda mengerti Tentang bagaimana Merubah font Merubah ini dulu ya Saya ajarkan dasarnya dulu Kemudian untuk Menambah slide Caranya dapat dilakukan dengan Menekan Ctrl M Oke Selanjutnya Kita akan coba Mindahkan tulisan disini Saya akan coba Copy saja Karena nanti Anda akan Bosan jika saya Mengetiknya Saya akan coba Pindahkan saja Saya akan copy saja Saya klik kanan Copy Lalu saya Paste disini ya Jadi caranya mudah ya Sama seperti Microsoft Word Kita block Kita copy Dan kita paste disini ya Misalkan tadi tidak ada ya Kita paste disini Maka Nampil gitu Kemudian untuk Ini fungsi komputer Ini kita hilangkan ya Definisi komputer Karena disini tidak ada Fungsi komputer Sepertinya Kemudian untuk Ini Isinya kita copy saja Kita klik kanan Copy Lalu kita paste disini Oke Kira-kira seperti itu Jika Anda ingin melihat tampilannya Dapat dilakukan dengan cara Tekan F5 ya Jadi inilah tampilannya Jadi inilah tampilannya nanti Pengenalan komputer By Nico Manggala Oh iya ada yang kurang ya Saya Tidak memasukkan gelar saya ya Disini ST Gelar ini penting ya Jika kita mengadakan presentasi Ataupun seminar Jika kita lupa mencantumkannya Nanti Kepercayaan orang Pada saat kita seminar Agak kurang gitu Namun jika kita mencantumkan gelar Seperti ini Orang akan merasa yakin ya Karena kita dari Tamatan Universitas gitu Ada juga orang yang Terkadang presentasi Karena dia mungkin lupa Mencantumkan gelarnya Jadi orang gak tahu Kalau dia adalah tamatan Dari sebuah universitas Oke selanjutnya Kita akan mencoba Menambahkan slide lagi Dengan menekan ctrl m Ini adalah pengertian data ya Kita coba copy disini Pasti Kita blok Klik kanan copy Lalu kita Pasti disini Kita copy Kita paste disini ya Oke Ini ya Anda perhatikan ya Ini kan gak Gak rapi ya Cara merapikannya Dapat dilakukan dengan Kita view Ruler terlebih dahulu Jadi Misalkan tadi berada pada menu home Klik view Lalu klik ruler Lalu kita arahkan Indentasinya ya Nah Nah seperti itu Kemudian ini akan kita coba Buat rata kiri kanan Biar lebih bagus ya Nah seperti itu Ini akan kita coba turunkan Ini kita isi definisi fakta Definisi Fakta Lalu kita tekan Lalu kita tekan F5 Kita lihat hasilnya Pengenalan komputer By Nico Manggala ST Kemudian halaman kedua Komputer berasal dari kata To compute Sudah rapi ya Definisi fakta Sudah Oke Jadi Sudah cukup jelas ya Bagaimana cara Merubah font Merubah ukuran font Merubah layout Ya Tampilan layout ya Kemudian Pada slide selanjutnya Ini komponen komputer Saya akan mencoba Mengajarkan kepada Anda Tentang bagaimana Membuat ini ya Balet ini ya Pertama kita akan copy Judulnya dulu Klik kanan Copy Lalu kita bikin slide baru Ctrl M Lalu kita klik kanan disini Pasti Kemudian kita copy isinya ya Nah coba Anda perhatikan kembali Disini nomornya Yang hanya ya Kita coba luruskan dulu ya Ininya Lalu kita klik Balet and numbering ini Ini warnanya bisa kita atur ya Misalnya warna hitam gitu Lalu klik ok Seperti itu Jadi caranya tadi Kita block Lalu kita klik Balet Balet and numbering Kita klik disini Lalu Jika ingin mengatur warnanya Klik balet and numbering Lalu kita klik warnanya disini Size nya juga bisa Kita besarkan ya Misalkan 77% of text Gitu Oke kita klik ok Start at 1 ini berarti Nomor Nomornya dimulai dari nomor 1 Klik ok Jika Anda ingin Menggunakan Balet Juga bisa ya Caranya sama Klik balet and numbering Anda tinggal pilih Apakah menggunakan Balet titik-titik Seperti ini Model-model Seperti ini ya Saya contohkan Saya milih ini Misalnya Klik ok Juga bisa ya Atau Anda ingin Milih seperti Titik-titik Misalnya Juga bisa Ini tergantung Kebutuhan Anda ya Saya akan pilih 1,2,3 saja Kemudian Saya akan coba Besarkan sedikit Sepertinya ini Agak kecil ya Saya coba Buat 85 Lalu klik ok Nah Sudah jadi ya Ini juga Jika Anda ingin Menggeser ke bawah Caranya Seperti ini Arahkan Pointer seperti ini Drag ke bawah Ataupun ke Ke arah yang mana Anda mau gitu Itu Tergantung Anda gitu Apakah Anda ingin Menggesernya ke bawah Atau ke kanan Atau ke kiri ya Oke Oke Kemudian Menggunakan Mengenalan komputer Nama Terus kalau Anda ingin Merubah ini ya Shape Shape nya Misalkan Anda ingin Ngasih background Untuk tulisannya Juga bisa Caranya dengan Klik shape fill ini Namun ini Tergantung Anda ya Jika Anda tidak Menggunakannya Juga tidak masalah Tapi ada juga Beberapa orang Yang menggunakannya Misalkan untuk judul Kita memberikannya Warna seperti itu Definisi komputer Ini tergantung Anda ya Apakah Anda Menggunakannya Atau tidak Jika Anda ingin Menghilangkannya Klik no fill Jadi akan kembali Seperti semula Lalu Jika Anda ingin Memberikan ini ya Border ya Ini garis ini Warna garis ini Juga bisa Saya contohkan Seperti ini Ini kan berbentuk Seperti kotak ya Ini juga bisa Caranya dengan Klik shape outline Anda bisa pilih Warnanya Sesuka hati Anda Kalau no outline Berarti Tidak ada outline Kemudian Jika Anda ingin Merubah efeknya Juga bisa Misalkan seperti ini ya Kita kasih efek Reflection Seperti ini Maka akan Terbentuk Seperti Bayangan ya Pencerminan Di bawah ini Kita lihat ya F5 Anda lihat Tulisan definisi Komputer itu Shape nya Seolah-olah Meliki bayangan Di bawahnya Seperti ada Refleksi Saya coba Kembalikan Seperti semula Oke Kira-kira Seperti itu ya Kemudian ini Text direction Jika Anda ingin Merubah Rotasinya Juga bisa Ini kira-kira Seperti itu ya Namun ini Tergantung Kebutuhan Anda Ya Saya contohkan Pada slide baru Misalkan M Misalkan Anda ingin Memberikan Sebuah Text Contoh Hardware Misalnya Contoh Hardware Oke Anda juga bisa Membuatnya Dengan Rotasi Misalkan Anda ingin Menempatkannya Di Pinggir sini ya Kita delete Saja ini So kita Perkecil Arahkan pointer Seperti ini Nah Misalkan Anda ingin Meletakkannya Di pinggir Seperti ini Contoh Hardware Ini juga bisa ya Ini tergantung Kebutuhan Anda ya Oke Kira-kira Seperti itu Saya rasa Anda Ngerti ya Karena ini Sangat gampang Sekali Kemudian Untuk Aligen ya Ini Apakah kita Meletakkannya Di atas Di tengah Atau di bawah Juga bisa ya Misalkan tadi Kita ingin Meletakkannya Di bawah Bisa Maka Text akan Bergeser ke Bawah Seperti itu Disini kan Tidak kelihatan ya Karena Shape-nya belum Kita kasih warna Sanda ya Shape-nya kita kasih warna Ini pengaruhnya Cukup besar Misalkan seperti ini ya Home Ini kan Hasilnya akan Nampak bedanya ya Jika kita klik Ligen ini Misalnya middle Misalkan top Ini akan nampak Bedanya Mungkin untuk Video pertama ini Saya rasa Sudah cukup ya Video tutorial selanjutnya Kita akan membahas Bagaimana Menginsert Gambar Menginsert Lagu Menginsert Animasi Dan juga Menginsert Tabel Oke Tetap Pada Jangan Beralih pada Video ini Maksud saya Tetap Ikuti terus Video selanjutnya Oke Sampai ketemu Pada video Tutorial selanjutnya Terima kasih Asi Video selanjutnya ali